stop 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 jangan panik dulu melihat judulnya dibawah ini ya sobat pamit karena sebenarnya ada banyak banget hoax yang udah termakan sama kita ada yang bilang kayak Corona itu bisa tertular lewat masker ada yang bilang mau bang putih bisa mencegah Corona ada yang bilang Corona bisa menyebar lewat mata turun ke hati eh itu mah cinta ya oke Sobat Pami aku bakal menjelaskan sama Sobat Pami beberapa statement yang ternyata adalah yang pertama Adam bukan sih itu sih Nabi yang pertama masker wajah bisa mencegah Corona masker wajah bukan masker yang buat kecantikan yang bikin glowing itu ya aku sih juga mau kalau begitu masker wajah dimaksud disini adalah maskernya dengan dokter masker operasi yang cuman sampai segini itu loh Sobat Pami nah masker ini apakah beneran bisa mencegah virus Corona jawabannya adalah enggak karena ternyata masker ini itu tuh nggak bisa menyaring partikel-partikel dari Corona yang lebih kecil daripada debu bayangkan itu ya tapi masker ini digunakan untuk mencegah si penderita Corona untuk tidak menularkan dari virus mereka dan ini cuma untuk meminimalkan ya meminimalkan bukan untuk mencegah Oke ya yang kedua penderita dari Corona pasti meninggal dunia siapa enggak setuju Ayo ikutan komen dibawah ini siapa enggak setuju karena aku pribadi juga enggak setuju sih melihat keadaan realita yang ternyata beberapa dari mereka bahkan puluhan ribu orang udah sembuh nih dari virus Corona ini nah kalau di Cina sendiri sekitar 4,7 persen orang itu dalam kondisi kritis dan mengalami gangguan pernafasannya dan hanya sekitar 2,3 persen saja yang tertulor virus Corona ini yang meninggal dunia kenapa karena beberapa dari mereka udah lansia udah memiliki memiliki rewayat penyakit jantung memiliki rewayat pernafasan yang sudah buruk jadi apabila ketebalan tubuh itu udah jelek ditambah datangnya Corona jadi min kali min lah ya akhirnya positif Corona gitu meninggal dunia yang ketiga apakah hewan bisa menularkan virus Corona ada yang nanya Kak gimana dong aku suka sama sama kucing aku suka dan sayang sama anjing aku aku sayang sama pacar aku eh gitu ya kalau kamu tuh suka sama peliharaan kamu mau main sama peliharaan kamu dan kamu takut dia tertular Corona tenang aja karena Corona nggak bakal mengular kok lewat hewan ya karena Corona sendiri ini berasal dari kelelawar bukan sejenis hewan peliharaan gitu kan dan kalaupun kita bakalan tertular oleh virus-virus dari hewan kemungkinan besarnya adalah bakteri Salmonella bukan Corona karena Corona itu pemiliknya kelelawar ya yang keempat anak-anak nggak bisa terkena virus Corona aku juga bingung sih kenapa statement ini bisa ada gitu sementara jika kita melihat kepada realitanya di Hubei sendiri 44.000 kasus Corona 2,2 persennya itu adalah anak-anak nih Sobat Pami jadi walaupun anak-anak ini tidak memperlihatkan dengan jelas gejalanya yang cuman ringan aja gitu gejalanya kayak demam biasa gitu-gitu tapi ternyata ya harus diperiksain juga karena bisa jadi mereka itu terinfeksi ada pun mereka yang nggak menunjukkan gejala itu bisa jadi karena kekebalan tubuh mereka yang kuat jadi kalau udah terlihat dikit ada gejala nih demam dikit atau flu dikit periksain gitu ya makan bawang putih bisa mencegah virus Corona aku pribadi sih menerima ya beberapa dari sharean WhatsApp yang mengatakan kalau minum 10 buah bawang bawang putih itu bisa mencegah virus Corona atau Wah Alhamdulillah sembuh habis minum bawang putih it's a big hops karena sebenarnya bawang putih ini itu mau mengandung anti mikroba jadi mereka tuh nggak bakalan apa ya bukan antivirus gitu jadi mereka tuh anti mikroba jadi untuk kekebalan tubuh memang sangat sangat baik bawang putih ini tapi untuk Corona it's a big no apakah bisa paket ataupun barang-barang dari negara tertular Corona itu menularkan virus Corona coba deh sobat pami komen di bawah deh siapa yang sama kayak aku karena aku tuh termasuk orang yang ngecancel membeli barang di Cina karena aku takut terkena Corona nah siapa nih sobat pami boleh komen di bawah ya sambil di like tapi di subscribe juga juga nah ternyata kita membeli barang ke daerah-daerah itu seperti ke Cina katakanlah melalui online nah itu nggak ada kaitannya kita akan terkena virus Corona ini karena ya sukunya aja udah beda pengirimannya berhari-hari otomatis virus itu akan mati dengan sendirinya dan mereka itu tipe virus yang nggak bisa bertahan lama di benda-benda yang ketujuh udah capek ya oke yang ketujuh nih sobat pami apabila kita makan di restoran Cina Jepang Korea apalagi itu pokoknya dan temen-temen yang terinfeksi dengan virus Corona kita dibilang yang bisa tertular virus Corona coba menurut sobat pami ini bener atau enggak berarti aku nggak boleh makan samyang dong nggak boleh makan sushi dong sepedit no karena sebenarnya kalau kita makan di tempat orang-orang yang katakanlah itu restoran Cina restoran Jepang restoran Korea itu nggak ada hubungannya sama sekali kecuali nih ya pokoknya itu habis dari Wuhan atau dia habis ditransfer dari negara lain gitu yang terkena virus Corona itu bisa jadi tapi kalau mereka yang nggak ada urusannya sama sekali dengan yang terkait dengan Corona itu nggak papa gitu jadi lanjutin ya makan sayangnya kamyang deng oke sobat pami itu dia tadi 7 hoax seputar Corona buat kalian yang bingung yang mana sih sebenarnya ini fakta atau hoax bisa aja sih kita sebenarnya jadi generasi yang pintar ya kita cek aja di websitenya WHO atau websitenya Kemenkes karena itu adalah fakta-fakta yang ada bukan hoax-hoax yang beredar gitu ya jadi buat kalian lebih cermat lagi memilih informasi dan aku harapkan sama-sama menjaga kesehatan tubuh menjaga kekebalan tubuh jadi biar kita tidak terkena oleh virus Corona ini dan jangan lupa untuk like comment and subscribe ya teman-teman semua Nah aku pamit dulu